Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Fang Kingsu berkata, Bagus, kamu sangat baik. Kami orang-orang dari klan Fang jelas tidak membutuhkan amal. Kamu bahkan berani menolak pemberian Jenderal Iblis yang bermartabat, Putra Kaisar Iblis Siantian, dibandingkan dengan adik-adik saya, Anda jauh lebih kuat. Terima kasih banyak atas pujian kakak senior. Jawab Fang Han menarik asap serigala dan menggunakan kedua tangannya untuk mengembalikan labu. Awalnya, labu ini tidak akan diberikan untukmu, tetapi karena kamu melindungiku dan karena aku terkesan dengan karaktermu yang jujur, maka labu itu sekarang adalah milikmu. Ucap Fang Kingsu melambaikan tangannya. Setelah Fang Han menerima Seven Evil Spirits God, setidaknya dia akan selamat dari masa-masa paling sulit. Di sisi lain, Kingsu, apakah kepribadianmu masih seperti ini? Anda bahkan berani untuk melawan Dewa Setan. Anda perlu memahami bahkan ayah saya sedikit segan pada Dewa Setan. Saya takut Anda mengalami kecelakaan atau malapetaka yang tak terduga. Ucap Jenderal Ying Tian King selembut air ketika melihat Fang Kingsu. Fang Kingsu menjawab, kamu dan aku tidak saling berhutang apapun. Bertahun-tahun yang lalu, kita tidak sengaja bertemu di tanah utara, dan dikepung oleh iblis surgawi racun air. Kita bekerja sama dan bisa membunuh iblis itu. Baru saja, Anda juga menyelamatkan saya, tetapi Anda juga tahu bahwa Si Long Si tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan petir ungu defensif saya. Bahkan jika kamu tidak datang, aku akan baik-baik saja. Kita berdua berbeda jalan, aku di jalan abadi dan kamu di jalan setan, seperti api dan air. Bagaimana jika perang besar iblis abadi mulai lagi? Yang terbaik adalah tidak menjadi terlalu dekat satu sama lain, jika tidak, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Jenderal Ying Tian King berkata, saya tidak peduli sama sekali tentang perang besar iblis abadi. Jalan abadi dan setan, sama-sama mencari umur panjang. Apa bedanya? Baiklah, karena saya telah melihat Anda baik-baik saja, hati saya sudah terhibur, dan dengan demikian saya akan pergi. Matanya menoleh Fang Han, dia tampak tersenyum dan berkata, kamu dipanggil Fang Han. Aku akan mengingatmu, meskipun saat ini Anda sangat lemah, karakter Anda tidak buruk. Namun, sebagai jenderal iblis, tidak ada yang pernah menolak saya, karena Fang King Su, saya akan menunjukkan belas kasihan kali ini. Lain kali, jangan biarkan ini terjadi. Kemudian dia berubah menjadi cahaya putih, bergegas ke langit dan menghilang. Fang King Su berkata, kamu telah membunuh Sura, ini artinya kamu sudah mendapatkan tempat dalam ujian murid pengadilan dalam. Saya bisa menghukum murid-murid pengadilan luar, dan bahkan jika saya membunuh yang jahat atau yang lebih lemah, paling banyak saya akan mendapat jelaan. Namun, jika saya secara tidak wajar membunuh seorang murid pengadilan dalam, saya akan dikirim ke penjara abadi selama tiga tahun. Fang King Su tampaknya telah sedikit sabar terhadap Fang Han. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu benar-benar berbeda. Tapi aku tidak punya bukti bahwa aku membunuh Sura, jawab Fang Han. Tidak masalah, aku sudah mencopot salah satu tanduk tulang Sura. Tanduk tulang ini mengandung esensi Sura, jika Anda membawa ini ke pengadilan batin Yuhua dan memberikannya kepada penguji, maka Anda akan dapat mengikuti ujian murid pengadilan dalam. Fang King Su mengeluarkan tanduk tulang panjang, melemparkannya ke arah Fang Han. Fang Han menangkapnya, tapi itu sangat berat sehingga dia tidak bisa menahannya sampai dia menggunakan kedua tangannya. Lalu, kakak senior, apakah Anda juga akan kembali? Tanya Fang Han, benar? Jin Sitae dan Si Long Zi sama-sama memiliki lengan terputus oleh Jenderal Iblis. Mereka pasti akan kembali ke Akademi, dan memohon kepada para tetua Akademi untuk menggunakan pil pengembalian tulang Sun Moon, untuk menumbuhkan kembali lengan baru. Ayah Jin Sitae adalah penatua yang mengendalikan semua kekuatan, dan aku khawatir ini akan menimbulkan kemarahannya terhadapku. Saya harus kembali dan menjelaskan apa yang terjadi pada kepala Akademi, dan pada saat yang sama, memberitahukan kepadanya tentang situasi dewa setan, kata Fang King Su, sambil menganggupkan kepalanya. Lengan mereka terputus, tetapi bisa tumbuh kembali. Tanya Fang Han menggigil, benar? Bagaimanapun, itu membutuhkan kekuatan yang besar. Lebih jauh lagi, menumbuhkan lengan tidak sesuai dengan hukum alam, dan karenanya seseorang harus melalui banyak penderitaan untuk menyempurnakannya. Ini akan sangat menunda kultivasi mereka. Baiklah, aku akan membawamu kembali ke Akademi Yuhua bersamaku, ucap Fang King Su melambaikan tangannya, dan dua Purple Lightning Snacks muncul, memungkinkan Fang Han naik di salah satu mereka. Mereka meraum, meledak seperti petir, dan bergegas ke udara. Tak lama, pegunungan Yuhua muncul di depan mereka. Fang Han sekali lagi kembali ke Akademi Yuhua. Setelah kembali ke Akademi Yuhua, Fang King Su menarik kehendak surgawinya dan terbang langsung menuju kedalaman pusat Istana Langit Yuhua. Yuhua Sky Palace adalah istana raksasa yang tergantung di antara awan di langit. Kota Terapung, itu adalah tempat kultivasi untuk ribuan tetua Akademi Yuhua dan kepala Akademi. Untuk murid sejati, jika mereka tidak dipanggil, tidak akan bisa memasuki daerah itu. Fang Han tidak pergi dengan Fang King Su ke Istana Langit Yuhua, melainkan langsung menuju ke lokasi ujian murid pengadilan dalam, itu di halaman abadi di dalam kota Yuhua. Akademi Yuhua memiliki 100 ribu murid pengadilan luar, tetapi hanya ada 5 ribu murid pengadilan dalam. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi murid pelataran dalam. Setelah menjadi murid pelataran dalam, kekayaan mereka akan menjadi jauh lebih tinggi. Makanan, pakaian, senjata, dan lain-lain, semua akan mengalami perubahan kualitatif. Khususnya dalam hal teknik kultivasi, murid pelataran dalam akan menerima semua jenis teknik kultivasi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari di dunia biasa. Di dunia biasa, hanya ada metode budidaya alam mortal. Diam! Apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa murid-murid pelataran luar tidak bisa dengan santai memasuki halaman abadi? Tepat ketika Fang Han melihat sekeliling, sebuah suara tiba-tiba keluar. Dia buru-buru melihat ke arah suara itu, dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian kuning pastel. Dia agak tinggi dan memiliki fitur halus. Dia tidak mengenakan pakaian seorang murid Akademi Yuhua, yang menunjukkan bahwa statusnya jelas tidak biasa. Fang Han berkata, Saya datang untuk mendapatkan hak ujian murid pengadilan dalam. Apakah Anda punya bukti? Tanya wanita itu menatap Fang Han dari atas ke bawah. Fang Han merasa seolah-olah wanita ini jelas tidak biasa, dan buru-buru mengeluarkan tanduk tulang surah. Tanduk tulang surah, kamu benar-benar membunuh surah. Ucap wanita itu melihat tanduk tulang surah, dia terkejut dan segera berkata, ini memang benar tanduk surah. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar berhasil membunuh surah. Ucap wanita berbaju kuning itu sekali lagi memandangi Fang Han, dihadapkan dengan tatapan wanita itu. Fang Han tenang dan percaya diri, ikutlah bersamaku. Fang Han buru-buru mengikuti di belakangnya. Di depan mereka muncul sebuah kuil yang mengjulang tinggi. Di tengah-tengah kuil itu ada banyak murid berdiri. Dan beberapa tetua Akademi Yuhua. Beberapa penatua itu terus-menerus memberikan medali kepada mereka yang telah menyelesaikan tugas. Ini adalah bukti bahwa seseorang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian. Pada saat ini, sejumlah besar murid melihat wanita berpakaian kuning di depan Fang Han dan bergegas menyambutnya. Semua orang berusaha untuk mengambil hati dan menjilat. Fang Han juga merasakannya, status wanita ini jelas sangat tinggi. Wanita berpakaian kuning itu tidak mengindahkan kata-kata para murid itu, perlahan-lahan memilih jalan di depan para penatua, di mana dia berbicara beberapa kalimat. Apa? Sebenarnya ada murid yang bisa membunuh Sura? Teriak seorang penatua, heran dan hampir melompat dari kursinya. Dia memandang Fang Han dan berkata, Kamu, Fang Han, bawa tanduk tulang Sura itu, biarkan aku menganalisisnya. Kejutan itu menyebabkan Fang Han merasakan sepotong kebanggaan di hatinya. Fang Han dengan tenang mengeluarkan tanduk tulang Sura dan meletakkannya di atas meja giyok putih besar. Setelah itu, dia berdiri tanpa bergerak, memberi yang lain perasaan bahwa dia adalah orang yang sangat dalam. Ini sebenarnya adalah tanduk tulang Sura. Ini adalah bagian di mana esensi paling murni berada di tubuh Sura. Hanya dengan sedikit memperbaikinya, itu bisa berubah menjadi pedang terbang lingki. Ah, sangat sulit untuk mendapatkannya. Akan lebih baik jika seluruh tubuh Sura dibawa kembali. Ucap para tetua memandang Fang Han, tampaknya tak percaya. Namun, karena tanduk tulang Sura memang yang asli, mereka hanya bisa mengakui bahwa dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengambil penilaian murid pengadilan dalam. Penatua itu berkata, apakah tanduk tulang Sura ini benar-benar milikmu, atau kamu mengandalkan kekuatan orang lain untuk mendapatkannya, itu tidak penting. Karena kamu telah membawanya ke sini, ini merupakan perbuatan besar. Ambil tablet batu giok ini, dan setelah beristirahat selama tiga hari, pergi ke halaman abadi dan masuk ke arena untuk menerima penilaian Anda. Jika Anda lulus, Anda akan menjadi murid pelataran dalam dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, sesuai dengan aturan kuno akademi, jika seorang murid membunuh Sura, mereka akan dihadiahi dengan pil roh dasar dan pil butir kerajaan. Saat Penatua berbicara, dia memberikan dua botol kecil dan tablet batu giok kepada Fang Han. Fang Han berkata, Terima kasih banyak untuk kakak Senior Long, karena telah memimpin. Setelah menerima hadiahnya, Fang Han menoleh ke wanita berpakaian kuning di sampingnya dan mengucapkan terima kasih. Senior Long berkata, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Penilaian murid pengadilan dalam berbeda dari penilaian murid pengadilan luar. Setiap tahun, puluhan ribu murid menerima kualifikasi untuk mengambil penilaian, tetapi hanya beberapa ratus yang benar-benar dapat lulus. Namun, karena Anda dapat membunuh Sura, maka lulus penilaian murid pengadilan dalam seharusnya tidak terlalu sulit. Di masa depan, Anda mungkin mendapat peringkat Sanhe. Dalam hal ini kita bahkan bisa menjadi rival, saya akan memperhatikan Anda. Ucap wanita berbaju kuning itu tersenyum tipis. Fang Han adalah pria yang tak banyak bicara, berdasarkan informasi yang baru saja dia pelajari. Dia tahu bahwa wanita berbaju kuning ini adalah murid pelataran dalam dengan status yang sangat tinggi, dan mungkin bahkan pada tingkatan Sanhe. Dia berasumsi bahwa Senior Long ini pasti di atas Yuan Jian Kong. Karena Yuan Jian Kong adalah tempat terakhir di tingkatan Sanhe. Fang Han kembali ke halamannya yang kecil dan sepi. Dia merasakan gelombang ketenangan dan relaksasi menerpa dirinya. Setelah mendapatkan tempat penilaian murid pengadilan dalam, ia hanya punya waktu tiga hari untuk menyesuaikan kembali tubuh dan pikirannya sebelum berangkat ke arena halaman abadi. Penilaian murid pengadilan dalam, sepuluh kali lebih sulit daripada penilaian murid pengadilan luar. Itu juga sepuluh kali lebih berbahaya. Saat dia beristirahat, dia merenungkan banyak pengalamannya. Dia merenungkan sepanjang sore, sampai malam. Fang Han merasa seolah-olah rohnya dipenuhi keyakinan. Dia telah menuai imbalan besar dari pengalamannya. Dia membuka buku panduan mencari bagian yang menjelaskan tentang ujian. Dia berpikir sejenak sebelum tangannya melintas. Beberapa pil darah seukuran kenari muncul di tangannya. Dia meremasnya menjadi satu pil dan kemudian melemparkannya ke mulutnya, menelannya setelah memunyahnya sebentar. Segera, key panas meresap dan menyebar ke segala arah, mengalir ke otot dan tulangnya dan naik terus ke benaknya. Pikirannya segera merasakan semburan panas, seolah mencair. Efek obat yang sangat kuat. Gumam Fang Han menggelengkan kepalanya, merasa sedikit mabuk, tetapi sangat nyaman, seolah-olah dia mengambang di atas awan. Dua jam telah berlalu, Fang Han tak henti-hentinya menyempurnakan tubuh dan semangatnya, beristirahat ketika dia lelah, kemudian dia melanjutkan latihannya. Dia benar-benar lupa berlalunya waktu. Menjalani latihan intensitas tinggi seperti itu, pikirannya menjadi lebih jernih dan lebih jernih, dan dia dapat lebih memahami otaknya. Darah dan ki tiba-tiba naik, wajah Fang Han menjadi merah. Dia merasakan dalam benaknya bagian yang agak misterius. Titik transformasi surgawi, ini pasti titik transformasi surgawi. Gumam Fang Han merasakan bagian misterius ini dalam pikirannya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu dia akhirnya menembus ke tingkat terakhir dari alam fana, transformasi surgawi. Untuk benar-benar meningkatkan kekuatan seseorang, seseorang membutuhkan sejumlah besar makanan dan obat untuk memberi makan diri mereka sendiri. Setelah mencapai tingkat ke-10, selera makan seseorang akan mengalami peningkatan besar. Daya pencernaan seseorang akan mencapai tingkat yang luar biasa. Makan dua ekor sapi dalam satu hari bahkan tidak akan sulit. Apakah kamu tidak merasa lapar sekarang? Ucap Nagayan mulai tertawa ketika dia berbicara. Perut Fang Han tiba-tiba mengeluarkan geraman, seolah-olah ada kodok di dalamnya. Ah, aku memang merasa sangat lapar, sangat-sangat lapar. Ayo pergi, mari kita pergi ke restoran dan makan yang banyak. Ucap Fang Han belum pernah merasa sangat lapar sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus mengonsumsi pil darah pengganti makanan. Anda juga dapat mengonsumsi pil butir royal atau pil dasar roh ini. Obat-obatan ini memungkinkan Anda untuk tidak membuang apapun. Mereka juga akan semakin menambah semangat dan darah tubuh Anda, dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. Di antara ribuan orang di level 10, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menerobos ke alam surgawi. Kekuatan lima kuda adalah batas maksimal mereka. Kenapa ini terjadi? Itu karena makanan yang mereka makan tidak baik. Pikirkan tentang hal ini, seorang pembudidaya tingkat transformasi surgawi biasanya makan seekor sapi sehari. Jika ada terlalu banyak sampah di dalam daging, maka tubuh mereka tidak bisa mengeluarkan dan menyaring semuanya. Mungkinkah Anda belum pernah mendengar ini sebelumnya? Makanan dari alam fana adalah daging, alam surgawi adalah pil, dan alam umur panjang adalah ki. Para pemakan ki sangat cerdas dan berumur panjang, Fang Han merenungkan kata-kata Nagayan. Dia merasa seolah-olah mereka memang sangat bijaksana. Jadi, dia mengambil pil darah lainnya dan mengkonsumsinya. Begitu pil memasuki perutnya, itu langsung dicerna. Itu benar-benar tanpa kotoran, dan dengan cepat menembus ke tulang putih. Segera, rasa lapar Fang Han hilang dan dia merasa seolah-olah kekuatannya telah meningkat lagi. Akademi Yuhua benar-benar pelit. Meskipun Anda membunuh surah, mereka hanya memberi Anda pil roh dasar dan pil butir royal. Itu hanya cukup untuk makan selama 2 atau 3 hari. Selain itu, karena pelet 9 aperture emas telah menyaring tubuh Anda, nafsu makan Anda jauh lebih besar daripada pembudidaya tingkat alam surgawi biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.